Halo Sobat Farming, kembali lagi di channel Yuki Waterpigment. Perkenalkan, saya Tiara dan rekan saya. Saya Tika. Kalau misalnya Sobat Farming memiliki minat di bidang peternakan, Sobat Farming sudah ada di tempat yang tepat. Karena di sini kami akan membahas seputar peternakan dan kren masalah yang ada di peternakan Dari sudut tentang informatif dan menarik. Kalau misalnya kita bahas tentang peternakan, sekarang kan sudah era modern ya. Ketika kita membahas tentang era modern ini, sebenarnya yang menarik itu tentang keamanan di peternakannya. Tapi ternyata keamanan itu tidak terbatas di produksinya saja. Ada tentang juga di keamanan untuk memutus sekali rantai penyakit. Nah mungkin teman-teman bingung nih, maksudnya apa sih memutus keamanan untuk memutus kali rantai penyakit ini? Boleh nih Kak Tika dijelaskan sedikit? Oke, teman-teman semua. Kalau misalnya kita bicara tentang produktifitas peternakan nih, terutamanya di perunggasan. Kita pastinya selain menjaga keamanan yang biasanya keamanan itu kan terapkaitannya dengan kayak sobat. Atau misalnya keamanan dari maling atau pencurian dan segala macamnya. Tapi di perunggasan ini juga kita mengenal keamanan terhadap rantai penyakit. Atau biasa kita kenal dengan biosecurity. Nah biosecurity itu apa sih? Biosecurity ini merupakan suatu rangkaian upaya untuk memutus rantai penyakit yang ada. Atau untuk mencegah penyakit itu masuk ke dalam lingkungan peternakan itu sendiri Kak. Oh berarti biosecurity ini tuh berkaitan rata nantinya sama produksi dan kesejahteraan hewannya itu. Kalau misalnya kita bicara tentang biosecurity ini kan mungkin teman-teman juga mikirnya, oh berarti pada ayam dan kandangnya aja ya itu cangkupannya seperti apakah-apakah hanya ayam dan kandangnya saja atau ada yang lebih nih kira-kira? Oke, tadi cangkupan ya. Kalau cangkupan kan berarti ruang lingkup dari biosecurity itu tersebut. Nah untuk ruang lingkupnya itu ada berbagai macam Kak, utamanya itu ada tiga. Yang pertama ada ruang lingkup konseptual. Nah ruang lingkup konseptual ini meliputi lokasi atau posisi kandang. Selanjutnya ada mengenai peralatan dan juga perlengkapan kandang. Nah yang kedua ada biosecurity struktural. Nah untuk biosecurity struktural ini biasanya lebih ke konstruksi kandang, arah kandang, apakah dia menghadap ke timur atau ke barat, dan peletakan vannya di mana, dan segala macamnya. Lalu ada juga mencangkup sanitasi atau proses pengolahan limbah, perairan, dan segala macamnya. Yang ketiga ada biosecurity prosedural atau biasa kita kenal dengan SOP gitu ya Kak. Nah untuk biosecurity prosedural ini sendiri ada cangkupan lainnya, ada beberapa hal yang diperhatikan pada penerapan biosecurity prosedural ini. Perlu diingatkan juga kalau misalnya dalam biosecurity prosedural ini ada yang sangat kerat kita sering dengar. Ada dua Kak. Apa tuh? Apa tuh kakak? Kira-kira yang Kak Tiara juga apa nih? Kalau misalnya kita bicara biosecurity itu kan tentang keamanan ya, mungkin kalau di kandang itu mungkin sanitasi kali ya Kak. Oke. Ya benar, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang biosecurity itu benar sekali ada dua hal yang terap kayak tadi dengan kita. Yang pertama ada sanitasi, yang kedua ada disinfeksi. Nah intinya semuanya sama-sama untuk mensterilisasi lingkungan yang ingin kita jaga seperti itu. Nah tadi balik lagi untuk poin yang menjadi fokus dari biosecurity di perunggasan itu, yang pertama salah satunya ada biosecurity pada DOC. Nah kalau kita bicara tentang DOC ini sudah ditetapkan juga ya di SII nomor 4861-1 tahun 2013 mengenai jangkauan DOC, terus dari itu cara pengiriman, cara pengemasan, dan juga tes kesehatan DOC itu sendiri. Ntar akan keluar SKKK yang akan dijadikan acuan nih apakah DOC ini bisa dikirim atau tidak. Lalu yang kedua ada biosecurity terhadap hewan pengganggu. Kalau misalnya kita bicara tentang hewan pengganggu, keperanakan itu kan salah satu persyaratannya harus jauh dari pemukiman ya. Jadi biasanya tuh ada di agak-agak misalnya ke hutan atau yang ngining orang. Nah tapi kan itu akan ada hewan-hewan pengganggu seperti misalnya ada anjing liar, atau mungkin ada tikus, ular, dan lain sebagainya. Nah kita tuh harus bisa menjaga bagaimana agar daerah perkandangan kita itu terbebas dari itu semua. Oke selanjutnya juga ada biosecurity terhadap lalu lintas atau traffic dari peternakan itu sendiri. Misalnya dari truk dari luar yang membawa DOC, atau dari truk yang membawa pakan, atau pengunjung. Itu harus dipastikan juga feril dari cemaran-cemaran atau juga kontaminasi dari luar, Kak. Nah kalau misalnya untuk diukini sendiri, biasanya untuk mendisinfeksi atau sterilisasi itu, kita menggunakan virul oksi, Kak. Nah selanjutnya juga ada biosecurity terhadap ayam yang sakit atau mati. Karena kan dalam suatu pemeliharaan nih, jarang banget dong kayak kita, misal masuk 50, keluar 50, pasti kan dalam pemeliharaannya tuh ada yang mati ya. Betul, entah itu karena sakit atau karena ternyata lolos dari sortiran, segala macem kayak gitu. Nah kan itu ada bangkainya, bangkainya itu kan akan menimbulkan penyakit ya. Nah jadi kita dari situ akan berpikir juga nih, dimana bangkainya itu harus di treatment selanjutnya, apakah langsung dibuang, atau dikubur, atau dibakar. Nah kalau dibakar, atau langsung dibuangkan, itu kan resikonya sangat tinggi ya, Kak, untuk mengembarkan minyak penyakit. Jadi biasanya kita mengubur dari bangkai-bangkai itu sendiri. Selanjutnya ada penerapan biosecurity terhadap sanitasi atau limbah produksi. Kalau kita bicara tentang peternakan, kan kita akan berhubungan langsung dengan mahluk hidung, kan pastinya akan menghasilkan kotoran ya, baik itu estresa, atau fesis, atau urin, seperti itu. Dan itu kan akan diproduksi tiap harinya, dan pasti jumlahnya akan banyak, karena rata-rata dalam produksi perunggasan itu, populasinya juga tinggi gitu. Jadi untuk pengolahan limbah ini, kita harus bisa tentukan juga, apakah limbah itu akan ditampung terlebih dahulu, atau mungkin akan dijadikan kompos, atau mungkin langsung akan disalurkan ke yang lain, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting, ada juga biosecurity terhadap pakan dan juga minum ternak. Karena kan itu masuk ke dalam tubuh ternak ya, Kak, dan akan langsung berreaksi kepada tubuhnya. Nah, untuk pakan ini kayak gimana? Kita harus bisa memastikan juga, Kak, apakah gudang pakan itu bersih, terbebas dari jamur, atau mungkin terbebas dari kelembabannya juga harus ideal. Dan juga untuk minum ternak nih, apalagi kan pemberian minum itu dilakukan secara adli bitum, atau terus-menerus. Jadi, kita harus bisa memastikan atau mengontrol bahwa minum yang akan diminum oleh ternak kita itu steril dan juga terbebas dari penyakit, misalnya dari virus, atau bakteri, atau mungkin dari cemaran jamur, seperti itu, Kak. Berarti ruang lingkupnya itu sebenarnya panjang ya, mulai dari ayamnya masuk sebagai DOC, nanti kalau mati kayak apa, orangnya merawat seperti apa, alat prasarananya juga itu sangat diperhatikan ya, berarti ruang lingkupnya. Jadi, mungkin ini ilmu baru buat teman-teman semua kalau biosekurity itu tidak terbatas pada ayam dan kandangnya saja gitu, tapi sanitasi diinspeksi dari awal, dari DOC sampai akhir pun termasuk dari biosekurity ini. Kalau di Yuki, kita disinfeksi sanitasi makanya piroloksi ya, Kak. Mungkin selanjutnya, kalau kita kan udah bahas nih, dari DOC sampai tadi, ada limbahnya sampai ekspresinya gitu. Kira-kira implementasinya ini biosekurity seperti apa sih, Kak, di lapangan? Oke, kalau misalnya untuk penerapannya, kan tadi banyak tuh ya, ruang lingkupnya. Kalau untuk penerapannya, kita biasanya di industri penunggasan itu menerapkan biosekurity tiga zona. Ada zona merah, zona kuning, sama zona hijau. Seperti apa tuh, Kak, kan kayak lampu lalu lintas ya, zona merah, zona kuning, sama zona hijau. Nah, itu penjelasannya seperti apakah-apakah kalau merah itu kayak lampu lintas harus stop gitu ya, atau beda nih artinya nih. Oke, kalau misalnya untuk zona merah itu, itu menandakan zona dengan potensi pencemaran atau kontaminasi yang tinggi misalnya. Nah, itu mencangkup apapun ya, Kak, mulai dari peralatan atau mungkin kendaraan hingga orang-orangnya itu sendiri. Nah, jadi untuk zona merah ini, zona yang dari luar mau masuk ke dalam gitu. Yang kedua ada zona kuning, kalau di lampu lintas kan kuning tuh hati-hati ya. Nah, ini juga benar nih, agak mirip kalau misalnya kuning di sini tuh kita menjadi zona transisi antara zona merah dan juga zona hijau. Gimana di zona kuning ini dilakukan sterilisasi dan disinfeksi dengan optimal. Jadi, mulai ada penyemprotan-penyemprotan, atau penggantian pakaian, pemakaian alas kaki pengganti, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya Pak Ali sering lihat di peternakan itu, di jalan-jalannya itu ada putih-putih di jalannya itu, itu kan merupakan kapur. Dan itu sudah termasuk zona kuning biasanya. Zona merah itu dari luar hingga gerbang. Zona kuning itu dari gerbang hingga menuju ke kandang. Dan yang ketiga ada zona hijau, atau zona steril, atau zona produksi. Nah, untuk zona produksi ini, kita tetap melakukan sanitasi atau disinfeksi kembali gitu. Biasanya kita memakai APD ya, atau mungkin wear pack ya, kalau misalnya biasa di pack kandangan itu. Dan juga mengganti alas kaki. Karena mungkin dalam perjalanan di zona kuning itu, kita tidak sengaja terkena cemaran yang mungkin dari udara atau seperti apa. Nah, selanjutnya di zona hijau ini juga hanya orang-orang yang berkepentingan saja. Yang boleh masuk seperti itu, kak. Tapi kalau misalnya zona merah itu, beneran yang luar banget ya, kak. Sedangkan kalau misalnya zona hijau itu beneran. Area sudah steril, kitanya juga sudah steril. Jadi, yang masuk ke kandangnya pun diperhatikan siapa saja. Yang berurusan saja pasti ya, karena sudah harus steril, harus benar-benar bersih. Steril, tidak ada kemungkinan kontaminasi lagi gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak nih, kak. Hari ini kita sudah sharing banyak kontaminasi security. Terutama di peternakan ayam. Mungkin sebelum kita akhiri, saya simpulkan sedikit dulu dari bahasan kita hari ini. Yang pertama, ada biosekurity itu merupakan sangkaian upaya untuk memutus rantai menyebarnya atau masuknya penyakit di area peternakan. Ini sendiri mulai dari penyakit yang masuk dan menyebarnya dari dalam. Ini dicegah semuanya untuk memilih rantai tersebut. Yang kedua, untuk ruang lingkup biosekurity ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada konseptual. Konseptual itu terkait dari umur DOC ya. Umur DOC, lokasi peternakan seperti apa. Yang kedua, ada struktural. Struktural ini lebih ke prasarana, pasarana-pasarana, konstruksi, alat makan minum. Seperti itu, yang terakhir itu ada operasional atau kita sering dengernya dengan standar operasional prosedur ya ketika. Selanjutnya, penerapannya ini ternyata nggak cuma di ayam atau kandangnya juga teman-teman semua. Tapi mulai dari DOC, hewan pengganggu, pakan dan air minum, lalu lintas, ayam yang sakit atau mati, dan kandang serta limbah produksinya. Jadi beneran dari hulu sampai hilir banget peternakan ya. Selanjutnya, ada lagi tentang implementasinya nih teman-teman. Implementasinya ini tadi berdasarkan zona, ada zona merah atau area luar, atau zona kuning, atau area perlihatan atau transisi. Yang terakhir ada zona hijau atau area bersih. Mungkin segini dulu kali ya ketika bahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat nih bagi teman-teman semua. Kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, boleh banget melalui kolom komentar kita, atau langsung kontak kita di description box ada semua. Terima kasih sudah menyimpan video kali ini. Bergabunglah dengan kami di episode selanjutnya dengan info-info terupdate lainnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!